Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menyebutkan hingga 25 Juli 2019 tercatat jumlah aliran modal asing yang masuk ke Indonesia atau capital inflow sudah mencapai 192 triliun rupiah. Jumlah tersebut diantaranya sebesar 119,3 triliun rupiah masuk ke surat berharga negara SBN dan senilai 72,2 triliun rupiah masuk ke dalam instrumen saham. Pencatatan tersebut menunjukkan bahwa prospek perekonomian nasional serta portfolio investasi di Indonesia masih memberikan daya tarik dan memberi sentimen positif bagi investor asing. Selain itu derasnya aliran modal asing yang masuk diharapkan juga mampu mendorong kinerjaan Raja Pembayaran Indonesia ke depannya. Aliran modal asing masuk sampai tanggal 25 Juli total 192,5 SPNnya 119,3 SPN kemudian sahamnya 72,2 SPN Jadi juga ini mengkonfirmasi bahwa aliran modal asing masuk ke dalam portfolio investasi di Indonesia masih terus positif. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!